Setelah melihat foto ular, netizen ini berspekulasi tentang perselingkuhan guys Hola netizen yang tercinta Andre Taulani mengklarifikasi bahwa dia tidak memiliki niat khusus saat mengunggah gambar pria yang dililit ular di akun Instagramnya pada 6 Maret 2024 lalu Andre membantah gambar tersebut mencerminkan situasinya yang sedang menghadapi perceraian dengan istrinya Rinwartia Trigine Andre Taulani mengungkapkan gambar-gambar yang diunggahnya mungkin memberi ruang bagi spekulasi tentang kehidupan pribadi dan rumah tangganya Namun dia menegaskan bahwa tidak ada tujuan tertentu saat mengunggah gambar-gambar tersebut Dia tidak pernah memiliki niat tertentu saat mengunggah gambar tersebut di media sosial Ia hanya melihat dari sisi seni lantaran gambar tersebut dinilai menarik Sebelumnya Andre mengunggah gambar seorang pria yang dililit ular besar sambil menghadap cermin dan dipeluk wanita Serta gambar pria yang berdiri di depan pasangan pria dan wanita yang memegang belati Kemudian unggahan memicu spekulasi di kalangan netizen yang berbakti Unggaan tersebut diduga menggambarkan kehidupan rumah tangga Andre Taulani dan Erin yang sedang mengalami masalah Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Gak tau gak postingan Andre Taulani viral eh? Jadi ini tuh kayak clue gitu Kayak misalnya lu lagi nunggu part 2-nya tapi lu disuruh bikin conclusion sendiri tanpa ada kejelasan gitu Jadi di dalam postingan itu yang viral itu tuh jadi kayak cewe sama cowok itu pelukan ya kan Nah si cewenya itu pake baju merah gitu kan Nah terus itu kayak depannya ada kaca kayak mirroring gitu Tapi yang si cewenya itu jadi seolah-olah jadi ular gitu Jadi kalau misalnya kita ngeliat kan liatnya lagi meluk cowoknya kan Tapi kalau diliat di kaca itu kayak cowoknya itu lagi di peluk sama ular Nah apakah kesimpulannya? Hmm bagaimana kalau kita menyimpulkan bareng-bareng Jadi maksudnya kayaknya itu kayak ngasih tau ya Kelakuan istrinya gimana gitu kali ya Apa gimana sih ya? Aduh gue harus konfirmasi sama Pak Aji nih Kebetulan kan rumahnya sama-sama dibintaro tuh Apa gue selan aja tuh ya ke Pak Aji ya Assalamualaikum Pak Aji Gitu dateng-dateng gue Assalamualaikum Mau nanya nih to the point aja nih Pak Aji Gue gak cerai kenapa ini Pak? Ada masalah apa ini ribut-ribut rumah tangga gitu Ih yang ada gue langsung disemprot air kali ya Pergi lu, sape Hmm Nanya doang demi netizen loh ini gue Cinta sama netizen Gas, tepat dua Gitu ya By the way, bagus banget kan? Cepitan gue Beli di cepat Udah terungkap alasan Andre Taulani menceraikan istrinya Baru-baru ini Kang Andre buka suara bahwasannya Memang perceraiannya ini pure karena berbeda prinsip dan juga berbeda pendapat Ada juga beberapa wartawan yang mempertanyakan mengenai unggahan fotonya Kang Andre Ada seorang lelaki yang dipeluk oleh ular katanya itu pure karena Kang Andre ini suka sama gambarnya Tapi yang namanya netizen pasti banyak spekulasinya Jadi mari sekarang kita bahas spekulasi-spekulasi netizen Yang pertama pastinya setelah melihat foto ular netizen ini berspekulasi tentang perselingkuhan guys Tapi sudah dibantah oleh kuasa hukumnya Kang Andre bahwasannya sama sekali gak ada perselingkuhan di dalam rumah tangga ini Spekulasi kedua yang lumayan kuat sepertinya ya Jadi dari pihak Kang Andre sendiri kan udah bilang bahwasannya mereka ini berbeda prinsip dan juga berbeda pendapat sudah lama Jadi ini bukan keputusan yang mendadak Jadi netizen berpikir bahwasannya oh mungkin ada unsur harta gono gini Jadi istrinya Kang Andre ini dianggap adalah wanita yang head on Suka menghambur-hamburkan duit jadi ya ada sedikit permasalahan awalnya dari situ Yang terakhir menurut gue ini spekulasinya kurang kuat ya Tapi ya bisa jadi Jadi netizen ini melihat dari raut wajahnya istrinya Kang Andre Mereka berspekulasi ah palingan mulutnya juga nyinyir istrinya Jadi Kang Andre udah gak kuat lagi sama omongan dari istrinya Di pencarian gue itu ada bertuliskan kasus istri Andre Taulani atau jejak digital istri Andre Taulani Tapi setelah gue klik memang gak ada sih keliatannya bersih-bersih aja Jadi kita masih belum bisa berspekulasi bahwasannya memang si istri ini bermasalah ya guys Dari pihak anak-anaknya Kang Andre pun sudah menyetujui perceraian ibu dan ayahnya Jadi memang ini bukan keputusan yang mendadak ya guys Bahkan kalau gak salah ada kabar ini keputusannya tuh udah dari 2 tahun yang lalu sebetulnya Kita doain aja yang terbaik untuk Kang Andre dan juga keluarganya Karena kan ini udah dimediasikan berkali-kali Ternyata gagal Ya mungkin adalah sedikit harapan untuk bisa rujuk kembali Gue gak tertarik gak level dan gak mau tau bahas dia Tumben Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi Bukan tumben ya kan Karena gue tipe orang ya Satria Mulia Pataudi ini ya Adalah orang yang tidak mau mengarang-ngarang aib seseorang Kalau gue gak tau ya gue bilang gak tau Kalau gue tau maka gue jabarkan Nah kalau si Andre ini tidak ada circle yang terkonek ke gue Ya kan Terus kenapa kak lu gak bahas-bahas dia Pertama gue gak pernah minat nonton dia Selain gak minat gue gak punya waktu Karena gue sibuk Ya kan Sama sekali demi Allah Wakbar Oke Kedua ya gak menarik buat gue untuk dibahas Nah ketiga apalagi ya Dia gak lucu Jayus Nah pernah sedetik 2 detik 30 detik lewat gitu Aduh Jayus skip Nah keempat Dia suka ke tukang laundry Nah kelima Apalagi kelima ya Udah sih Aku memang gak tertarik Jadi kalau lu tanya Ini ono kucut ya Yang aku tau Aku jabarkan Kalau tidak tau Aku gak mau mengarang-ngarang cerita orang Ya kan Kalau misalnya ada orang gak terima Silahkan ngelaporkan Ya kan Alah lu gak level gak level Emang lu siapa sih Eh gue Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi Yang kehidupannya ya Hedon Bahagia Ya Yang kehidupannya Berkecukupan di kota Metropolitan Jakarta Selama 14 tahun ya 14 tahun Aku hidup di Jakarta Tidak pernah kekurangan duit Ya Rerejelita Di kampung Manjodimato Ya Ini bukan buat Vanessa ya Ini buat seluruh Rerejelita ya Yang SDMnya IQ78 Ya Kalau Vanessa ya Aku baik-baik aja sih Mau banding-bandingkan gue Sama siapa Ya kan Alah Lu gak lebih terkenal Daripada dia 200 juta view Inside TikTok penonton Hampir setengah Melewati setengah Penduduk Indonesia Alah Lu gak lebih ini Daripada dia Hei Tau sendiri kan Udah lama kan Lihat rumah Raja Bangsawan Udah 3 tahun kan Kenal Raja Bangsawan Di TikTok 3 lantai Tinggal di Ragunan Salah satu tanah Termahal di Jakarta Ya Memang tidak semahal menteng Dan tidak semahal pondok indah sih Tapi ini termasuk Kawasan mahal Kendaraanku 3 Hmm Dan jalanku ke 11 negara Hmm Nanti bisnis laundryku Kemarin kalian lihat kan Aku dapet 100 juta Bisnis laundry Tanggal 5 Tanggal 5 kemarin Nah nanti tanggal 5 Bisnis laundryku Cair lagi 100 juta Nanti gue pamerin Jangan naik ya Asam lambung kalian ya Aku dapet duit Gak perlu main sinetan Horornya cair di 3 bulan 8 bulan Ih Potong pajak Potong manajemen lagi 100 juta tanggal 5 Nanti cair Bisnis laundryku Yang punya masalah rumah tanggal Dan berpikir untuk berpisah sama pasangannya Dengerin Khusus buat kamu perempuan Dengerin ini Kalau kamu belum bisa cari uang sendiri Belum punya apa-apa Belum punya aset Dan belum punya kerjaan Jangan pernah berpikir untuk berpisah dari pasanganmu Kalau misal suamimu atau pasang kamu itu menyebalkan Tapi dia tetap kasih kamu nafkah Pertahankan Kecuali kamu sudah bisa cari uang sendiri Kamu bisa Kamu punya kerjaan Kamu punya aset Kamu punya harta Dan kamu bisa Ngidupin diri kamu sendiri Baru kamu tinggalkan Tapi kalau kamu belum bisa semuanya itu Tahan dulu Jangan berpikir pendek Jangan berpikir langsung untuk meninggalkan Pikirkan nanti setelah kamu pisah Kamu hidup dengan apa Kamu mau kasih anakmu makan itu pakai apa Sakit hatimu itu tahan dulu Sabarin dulu Kamu kumpulin modal dulu Kamu kumpulin aset dulu Kamu belajar cari uang dulu Baru pikirin untuk pisah Jangan buru-buru dulu Ambil keputusan Pas lagi emosi Ambil keputusan Tapi nanti ujung-ujungnya Kamu yang menderita Kamu yang capek sendiri Karena laki-laki Setelah kamu tinggalin Dia bakal cari istri lagi Beda sama perempuan Yang mau menikahi dia Kalau sudah punya anak Siapa Pasti laki-laki akan memilih yang lebih muda Apalagi kalau kamu sudah punya anak Akan susah juga mendapatkan laki-laki Yang bisa menerima kamu dengan anakmu Dari sekarang Belajar cari uang sendiri Belajar mandiri Jangan semua-semua itu tergantung sama laki-laki Jadi ketika kamu disakitin Ketika kamu mau meninggalkan Kamu sudah punya pegangan Dan kamu sudah bisa hidup sendiri Terima kasih telah menonton